Intro Halo, Sinekdeep. Balik lagi di Trailer Reaction. Bareng gue Resit hari yang kali ini bakalan nonton sebuah trailer untuk penutup ya. Film superhero yang jadi penutup dari DC Extended Universe alias DC EU. Dan juga film superhero terakhir di tahun 2023. Apalagi kalau bukan Aquaman and Lost Kingdom yang bakal rilis 20 Desember. Walaupun gak se-excited dulu ya, gue karena tren superhero kan mulai turun seperti kita tau di film. Tapi gue tetep happy inungguin karena gue suka Aquaman yang pertama. Buat gue Aquaman yang pertama itu adalah film DC EU pertama yang bikin gue ngerasa anjir seru. Gue suka Wonder Woman karena sebelum itu kan Wonder Woman udah rilis duluan ya. Gue suka Wonder Woman tapi buat gue tuh lebih kuat di cerita. Sama penyegar sih karena wah akhirnya ada film superhero high profile yang leadnya itu cewek dan oke. Itu penyegar di sisi itu. Kerasa empowering dan segala macem. Tapi actionnya jujur masih so-so loh. Kalau untuk action gue lebih suka yang sequelnya. Kalau yang pertama masih standard. Tapi Aquaman itu seru. Itu pertama kalinya gue melihat film DC EU itu bisa balance di semua sisi ceritanya ya. Not bad, oke. Actionnya keren. Karena si James Wan tuh bisa combine gaya khas blockbuster superhero sama ciri khas dia sebagai sekurada horror. Dan disini James Wan balik lagi. So kalau buat urusan kualitas gue optimis lah. Gue gak pernah meragukan seorang James Wan gitu loh. Jadi kalau untuk urusan kualitas gue masih yakin sama Aquaman yang Last Kingdom ini. Tapi soal box office nih yang waduh. Lu udah tau lah film-film DC EU sekarang kan flop semua ya. Ini gue memandang ini sebagai penonton objektif ya. Bukan karena gue suka atau gak suka sama DC. Tapi secara objektif kita harus mengakui kan filmnya itu flop. Karena banyak hal kayak tadi gue bilang trend film superhero udah turun. Terus penonton juga gak terlalu antusias karena franchise-nya udah mau tamat. Jadi kayak sisa-sisa film yang di-release tuh mungkin dirasa gak penting lagi ya. Dan Warner Bros. juga mikir kayak gitu sih kayaknya. Kayak yaudahlah yang penting rilis gitu. Gak menem-menuin gudang gua. Udah lu rilis aja sana. Sampai ada rumor kan kalau Warner Bros. itu gak mau ngeluarin budget marketing buat Aquaman and Last Kingdom. Karena kayak udah yakin filmnya bakal flop. Gue yakin itu cuma rumor sih. Karena mustahil nih sebuah rumah produksi tuh gak ngeluarin sepeser pun buat marketing tuh gak mungkin. Tapi yang gue yakin adalah budget marketingnya di-press. Dikit banget. Jadi kayak mungkin bare minimum gitu. Mereka gak berharap sukses. Cuman ya semoga kalau ada kewajiban bisa BEP, bisa balik modal gitu. Jadi budget marketingnya tetep ada. Tapi gue yakin akan sangat dikit. Sayang sih. Secara Aquaman pertama itu kan film BCU yang paling laris ya. Dan jadi satu-satunya malah. Satu-satunya yang tembus 1 billion dollar. Cuma ya gimana lagi ya? Emang susah sih. Gue sih kaget loh kemarin The Flash tuh se-flop itu. Ya gue gak berpikir itu film bakal tembus 1 billion ya. Atau gede banget lah di semangat tuh. Enggak. Tapi event tembus 300 juta aja. Enggak loh. Karena berarti terakhir film di CEU untung ya Shazam. Shazam yang pertama. Ya kita gak ngitung Wonder Woman 1984 sama Suicide Squad ya. Karena itu kan rilisnya pas pandemi. Dan Suicide Squad juga rilisnya di HBO Max. Ada yang di Bioskop, ada yang di HBO Max. Jadi pasti kepecah itu revenue-nya. Kayak sayang gitu. Kayak udah lama banget berarti mereka gak punya film yang baru-baru profit deh. Balik modal gitu. Ya gue berharap sebagai penutup. Sebagai akhir sebuah era. At least tuh Aquaman and the Lost Kingdom bisa kasih perpisahan yang positif lah. Filmnya bagus. Terus ya walaupun mungkin gak bisa ngulangin pencapaian box office yang pertama. Minim-minim. Gak flop. Gak rugi gitu. Semoga ya perpisahan yang happy lah. Okeh, coba gue tonton dulu trailernya untuk Aquaman and the Lost Kingdom. Semoga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hmm. 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 Kampun, aku punya tempat kerja. Aku orang kawan yang lapang. Hmm. Boleh, boleh. Shopnya boleh. 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 Sepesisiannya dalam laut. Kampungan tempat ini, rumah. Ya. Sejianya ya standar. Aku akan mati Aquaman and destroy everything that he holds dear. Oke. Aku akan mati keluarga dia. Wow. Chill out, dude. Oh, Black Manta nya boleh loh Oh Oh, oke Eh Kayak Thor The Dark World Gak sih Bersaudara yang bermusuhan tuh Bekerja sama gitu Oh, tuh kan keren loh Susah loh pada Desainnya tuh Oke Asik Oh, masih aneh gue suka deh Masih banyak monster-monster Oh, oh Wow Oke Masih James Wan banget coy Thank God Yah, walaupun gak sengaja tetep sih nanti pasti bakal muncul komparasi ya Perbandingan antara Waduh, ini soal apa Raja Dewa Gondrong Yang kemudian bertahta Tapi selengean Tapi terus kemudian Ketemu musuh Dan bersatu sama saudaranya Yang awalnya itu musuhan Dan sekarang akhirnya Ya jadi love-hate relationship Bekerja sama gitu Komparasinya bakal muncul Antara ini sama Thor The Dark World Atau Ragnarok ya Jadi Ini bukan bermaksud Menciptakan Fanboard Tapi Ini gue Menyampaikan perspektif Orang yang Ya orang alam Orang umum Proton general Yang gak mikir Wah ini Marvel Ini DC Tapi kayak mengingatkan kesana Tapi tuh gak masalah Lagian dari trailernya Juga masih keliatan fun Well gue gak berharap Banyak dari cerita ya Gue gak berharap Ada cerita yang Waduh Ini kelas tinggi Pinter banget tuh Enggak Bahkan trailernya keliatan Rada biasa Dan boring Di menit-menit awal kan Sebelum kemudian Makin seru Dan makin gila Di menit-menit akhir Karena gue rasa Filmnya juga bakal gitu tuh Feeling gue Filmnya bakal punya Apa Bentuk template yang sama Di first act tuh Mungkin bakalan oke Kelise Ringan Tapi gak terlalu Seru Untuk ditonton Rada bosen Nah baru mulai seru Di second dan third act Paling gak gitu Bentuk filmnya Masih keliatan lah Visinya James Wan Yang ngambil inspirasi Dari Lovecraft kan Dengan monster-monster Bawah laut yang absurd Yang gede Yang desainnya aneh Seru Aneh Seru Gue suka Black Manta juga keliatan intimidatif loh Padahal gampang-gampang Susah ngidupin Black Manta Ke live action Karena kostumnya Yang gede Di kepala Kan bisa jadi Konyol Kalau misalkan Gak pas desainnya Tapi disini gue suka desainnya Intimidatif Keren Yah Gue masih punya harapan lah Sama film ini Sama Aquaman and the Lost Kingdom Gue masih suka juga desain Momoa Gue mesti berharap James Gunn mau mertahanin Momoa Bisa jadi Aquaman lagi Atau jadi Lobo Kayak yang sering dirumorkan belakangan ini Gue gak masalah Mau jadi yang manapun Selama dia balik Karena dia oke Kalau lo gimana Apakah lo berharap Apakah lo berharap Momoa balik Sebagai Aquaman Atau malah lo mungkin pengen Udah lah Sekalian baru semua Di-recast aja Aquaman-nya Lo yang mana Silahkan tulisin Opin ini Di kolom komentar Atau mungkin lo punya kepikiran nih Kalau buat gue malah Kayaknya aktor yang lain Yang si A Itu lebih cocok deh Buat meneran Aquaman yang baru Di-recast Jadi itu aja Silahkan Kalau lo punya versi lo sendiri Untuk Aquaman yang baru Gue head Tulisin Oke Seperti biasa Gue ingetin Jangan lupa like video ini Subscribe sini Krip Dan misalnya lo pengen ngebantu kami Dengan kasih donasi seikhlasnya Seperti biasa Bisa klik tombol Super Thanks Di bawah Oke Selamat datang di hari Sampai ketemu di trailer reaction Berikutnya